Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa membuka YouTube di HP Samsung J2 Prime Atau untuk di Samsung lainnya ya dengan versi Android lawas bisa kita lihat ya beralih ke youtube.com ya Versi YouTube ini sudah usang dan tidak ada pembaruan lagi teman-teman oke Dan metode ini bisa kita terapkan di HP merk lainnya Oppo, Vivo dan lain sebagainya Simak terus jangan skip biar tidak gagal paham oke Let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi Apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mudah memutar YouTube di HP Samsung J2 Prime Atau untuk di HP Samsung lainnya dengan versi Android lawas Atau juga metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo dan lain sebagainya teman-teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mudah memutar YouTube di HP Android lawas ya Bisa kita lihat ya beralih ke youtube.com ya teman-teman ya Versi YouTube ini sudah usang dan tidak ada pembaruan lagi teman-teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya oke Dan kebetulan ini HP tetangga ya teman-teman ini punya mamak sosialita ya Jadi dia ngoceh karena nggak bisa buka YouTube ya teman-teman ya Ngomel karena terakhir itu dipakai anaknya dikira gara-gara dipakai anaknya Lalu tidak bisa membuka YouTube ya teman-teman ya Padahal memang sudah tidak support lagi ya YouTube di Android lawas ya teman-teman ya Dan sekarang kita tes dulu kita buka pengaturan selanjutnya kita buka aplikasi teman-teman ya Kita tes dulu kita hapus data pada aplikasi YouTubenya teman-teman ya Kalau di HP Oppo itu yang kemarin kita upload itu ya dan ternyata di tagdown ya Allah sedih amat ya Yang baru kita upload 4 hari yang lalu ya teman-teman Oke sekarang kita buka YouTube dulu dan selanjutnya kita hapus data ya teman-teman Apakah bisa setelah kita hapus data pada aplikasi YouTubenya Oke disini sudah kita hapus data ya teman-teman Selanjutnya kita tes kita buka kalau di HP Oppo A57 kemarin bisa ya teman-teman ya Enggak tahu kenapa ya Enggak kenapa-napa lalu dia di tagdown ya videonya Padahal lumayan yang nonton Oke kita buka dulu YouTubenya ya Semoga saja nanti dikembalikan ya videonya teman-teman ya Oke agar tidak jadi di tagdown ya Oke disini sudah kita buka ya untuk YouTubenya Namun hanya terjadi seperti ini dan tidak bisa ya teman-teman ya Nah disini walaupun kita ketikan saja misalnya pencariannya untuk karaoke gitu ya Nah ini bisa kita lihat disini enggak tampil ya teman-teman ya Tidak bisa Selanjutnya disini kita cek juga di shotnya juga enggak bisa Enggak ada isinya Ini sudah kita cek-cek juga enggak bisa ya teman-teman ya Selanjutnya disini akan kita cek di Playstore Apakah ada Kita ketikan dulu untuk YouTubenya ya Ini versinya Android 6 ya teman-teman ya Untuk C2 Prime ini ya teman-teman Oke kita buka dulu YouTube Oke selanjutnya bisa kita lihat disini Tidak ada untuk update-an ya Memang ini sudah mentok di HP Android lawas ya Bisa dilihat ya Disini tidak bisa dibuka ya teman-teman ya Oke walaupun kita ketikan juga Misalnya kayak gini kata kunci karaoke atau apa misalnya Dia hanya tampilannya seperti ini Error gitu ya teman-teman ya Oke tetap saja tidak bisa disini Kita close aja teman-teman ya Karena memang sudah tidak bisa lagi dibuka Untuk YouTubenya di HP C2 Prime Atau untuk di HP lawas juga Sama saja ya Oke kita buka lagi Kita penasaran ya Tetap saja ya Beralih ke YouTube.com ya teman-teman ya Jadi memang disini disarankan Beralih ke browser Atau di Chrome ya teman-teman ya Oke bisa dilihat ya Versi YouTube ini sudah usang Dan tidak ada pembaruan lagi ya Disini kita disuruh membukanya Di Chrome ya teman-teman ya Jadi kita buka YouTube versi Chrome ya Oke sebenarnya untuk Metode ini atau cara pertama ini Agak ribet ya teman-teman ya Karena kita harus mengetikan dulu di browser ya Kalau orang tua saya yakin agak ribet ya Oke jadi untuk cara pertama Kita bisa ikuti sesuai dengan anjuran YouTube ya Kita bisa beralih ke YouTube.com ya Kita buka di Chrome ya teman-teman ya Selanjutnya disini bisa kita gunakan Akun ataupun tidak ya Atau kita bisa pilih atau tidak untuk akunnya Kalau pilih ya tinggal ya setuju gitu ya teman-teman ya Selanjutnya disini kita ketikan saja www.youtube.com ya teman-teman ya Kalau hanya YouTube.com itu Tidak bisa ya Misalnya ini kita ikuti seperti yang contoh tadi ya YouTube.com Kita coba sekarang ya Tanpa www Apakah bisa Oke kita tunggu Nah ini teman-teman ya Tampilannya seperti ini Jadi tidak bisa ya Harus ada www.youtube.com gitu ya teman-teman ya Kalau hanya YouTube.com saja Tidak bisa ya Kadang-kadang Ya soalnya tetangga juga gitu ya Ini disuruh ngetik youtube.com Namun tidak bisa katanya ya Karena www.youtube.com itu tadi Tidak ada teman-teman ya Dia memboleh Gimana ya Terlalu polos mungkin Oke jadi kita ketikan www.youtube.com Selanjutnya tinggal kita klik masuk Ataupun kita klik yang Dibuka tadi ya Maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube Namun via Chrome Ataupun browser ya teman-teman ya Jadi tampilannya seperti inilah ya teman-teman Kalau kita buka YouTube di Chrome ya Kalau untuk short Ya seperti inilah Sama aja sebenarnya ya teman-teman ya Tinggal kalau kita mau login Sesuai dengan akun kita Agar Riwayat dan lutan kita tidak hilang Ataupun video yang kita upload tidak hilang ya Tinggal kita login kan saja Sesuai dengan akun kita ya teman-teman ya Namun jika tidak Mau login ya Ya gak apa-apa Hanya seperti ini saja Untuk memutar saja Kalau mau untuk karaoke ini Tinggal kita ketikan saja Misalnya mau mencari video ya Kita ketikan saja di sini Maka ya sama aja ya Tampilannya bedanya ini di Chrome gitu ya teman-teman ya Oke Agar lebih mudah Jika HP ini untuk orang tua Kita tambahkan ke layar ya Caranya kita pilih titik-tik Pada pojok kanan atas ya Ini ada dua Kita pilih yang atas ya teman-teman ya Nah seperti ini Selanjutnya kita pilih Tambahkan ke layar utama ya Nah ini teman-teman ya Oke Tinggal kita tambahkan seperti ini Nah ini Maka dia akan tampil di layar Namun jika ini adalah tampilan yang kita ketikan Di download ini ya Kita bisa kembali dulu Ke tampilan beranda saja teman-teman ya Nah ini kita pilih tampilan beranda YouTube Selanjutnya kita pilih titik-tik Pada pojok kanan atas ya Di settingan Chrome ya Nah ini selanjutnya kita pilih tambahkan ke layar utama Nah seperti ini teman-teman ya Lalu selanjutnya tinggal kita pilih tambahkan Maka dia sudah berada di layar ya teman-teman ya Untuk membukanya tinggal kita klik saja URL yang tampil di layar Nah ini ada di sebelah atas ya Pojok kanan atas ini teman-teman ya Oke Jadi kalau orang tua yang mau buka ya Tinggal di klik saja Ini yang sudah kita tambahkan ke layar utama ya Di sini tidak ada Karena sudah ditampilkan di layar depan Seperti ini teman-teman ya Ini kita geser saja ke sini ya Oke tinggal kita klik saja Ini URL yang kita ketikan tadi Maka dia sudah langsung masuk ke tampilan YouTube via Chrome ya teman-teman ya Jadi sangat mudah sekali ya Kita bisa buka short dan lain sebagainya Ya sama seperti YouTube di aplikasi aslinya ya teman-teman ya Oke jika kalian lagi nyetakan HP orang tua Ataupun punya ibu ataupun mbah gitu ya Kalian tinggal tambahkan saja URL di layar utama ya Agar lebih mudah mereka mengklik ya Kalau mau buka YouTube tinggal di klik saja URL yang kita tampilkan di depan tadi teman-teman ya Oke jadi caranya sangat mudah sekali jika ingin membuka via Chrome ya teman-teman ya Ya karena yang sering datang ke counter ya Untuk tipe-tipe lama ini ya Android lama ini rata-rata orang tua ya teman-teman ya Kasian dia ingin nonton YouTube juga Namun tidak bisa ya kan Jadi bagaimana gitu ya Jadi kita buatkan tutorial seperti ini Agar lebih mudah Mereka tinggal klik saja Kalau buka YouTube via Chrome ya teman-teman ya Oke Kalau di Samsung ini kalau kalian mau buka di Chrome ya teman-teman ya Jangan di browser kalau di browser nggak bisa ya Dia tampilannya seperti minta update Kayak aplikasi YouTube aslinya ya Kita coba di sini kita buka browser ya Kita ketikkan sama seperti tadi www.youtube.com Ini kita pilih batal Oke kita ketikkan www.youtube.com Dia nggak akan bisa ya teman-teman ya Karena dia sinkron sama Ini ya teman-teman ya Playstore ya Oke disini kita ketikkan www.youtube.com Selanjutnya tinggal kita pilih saja Atau kita klik saja Tampilannya yang di atas ini Oke kita pilih Oke disini ya Nah ini kita pilih oke Maka bisa kita lihat disini kita dibawa ke tampilan YouTube asli Tentunya dia minta beralih ke youtube.com Namun via Chrome ya teman-teman ya Jadi Untuk caranya seperti ini Jangan buka di browser ya teman-teman ya Kalian bukanya di Chrome ya Atau di tampilan depan ini sama saja Jangan dibuka disini Tetap nggak akan bisa ya Karena ini sinkron dengan Playstore ataupun YouTube ya Jadi biasanya itu kalau di Samsung hanya di Chrome ya teman-teman ya Oke kita ketikkan youtube.com seperti ini www.youtube.com Selanjutnya kita klik ataupun kita pilih oke Atau search Nah ini bisa kita lihat dia sinkron langsung ke Google ya teman-teman ya Oke jadi caranya kita bukanya di Chrome Atau kalau mau yang lebih mudah lagi kita bisa buka Playstore Selanjutnya kita downloadkan YouTube ya teman-teman ya Kalau kalian downloadkan aplikasi pihak ketiga dari Chrome itu Kadang-kadang ribet ya harus download dulu ya teman-teman Namun kalau kalian mau download kita sudah siapkan di deskripsi ya Untuk aplikasi YouTube ya teman-teman Oke tinggal kita downloadkan saja aplikasi YouTube ini ya teman-teman ya Ini sangat mudah sekali Mereka juga tinggal klik saja ini bisa kita lihat Karena memang penuh memori-nya Jadi kita harus hapus satu game dulu ya Oke kita download dulu kita percepat Oke sudah selesai untuk downloadnya Selanjutnya tinggal kita buka saja Di sini akan kita pilih naik-naik saja teman-teman ya Setelah tampil seperti ini Ini HPnya sangat lemot sekali teman-teman ya Karena memang RAMnya ya beginilah ya teman-teman ya HP lawas ya Kalian harus sabar Jika kalian disuruh orang tua kalian untuk Gimana caranya buka YouTube ya teman-teman Oke kita pilih berikutnya saja Kita tunggu ya Sangat lemot sekali ini HPnya sangat berat sekali teman-teman ya Ini tinggal naik-naik saja sebenarnya ya Atau bisa kita percepat sedikit Nah ini bisa kita lihat macet-macet ini ya Oke kita tunggu sebentar Nah ini kita pilih berikutnya Selanjutnya kita pilih mulai Bisa kita lihat di sini sudah tampil Untuk gotobnya Ini kita centang saja Dan selanjutnya kita pilih mulai Bisa kita lihat di sini sama saja teman-teman Teman-teman ya sebenarnya ini sama mirip-mirip dengan YouTube asli juga teman-teman Di sini ada juga shotnya ya Sama ajalah intinya ya Kita bisa memutar video-video apa yang akan kita cari Atau buat karaoke yang juga bisa teman-teman ya Oke jadi seperti inilah cara Buka YouTube di HP Samsung J2 Prime ataupun Samsung lama yang lainnya Untuk tipe J2 Prime J3 ya Kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman Atau untuk di HP Vivo, Oppo ya Juga bisa ya teman-teman Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Monggo di share video ini ke teman-teman kalian Atau saudara kalian Atau sosial media kalian ya teman-teman ya Agar lebih banyak yang tahu Untuk cara mengatasi atau cara mudah Memutar YouTube di HP lawas Atau di Samsung Di OPPO sama aja teman-teman ya Oke gitu saja Semoga video ini bisa berenfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap sub indo by broth3rmax